Halo guys, welcome back in my channel Kembali lagi dengan saya Youtuber yang Keceh ini Untuk para penggemar One page Siap-siap nih Untuk di Artwano Halurnya akan lebih seru Mungkin Yang bikin Lebih seru lagi Inilah penyebabnya Yang pertama adalah negerinya Para samurai Rororonoazuru Adalah salah satu Karakter one page yang Terpopuler Buktinya adalah Setiap ranking popularitas Yang bisa Mengalahkan Dia sejauh ini Hanyalah Luffy dan Selain sifatnya Yang kul-kul bodoh Itu Kalian Ya kalau kalian Penggemar one page Kalian bisa melihatnya Ya memang bodoh sih guys Sering lupa ingatan juga Nggak tahu arah juga guys Orang jalur lurus saja Kadang-kadang berbelok Tersesat Yang membuat Joro Begitu menarik adalah Loyalitasnya Terhadap kaptennya Dan kemampuan Bertarungnya Banyak pertarungan Joro yang dianggap sebagai duel terbaik Di one page Salah satu yang menonjol adalah Saat dia menghadapi Zombie Ryuma Yang dibangkitkan dengan jiwanya Brook Yang membuat pertarungan ini menarik Adalah Ryuma merupakan seorang Samurai Bukan hanya itu Ya Adalah seorang Samurai yang dulu Pernah membunuh Naga Joro Yang gaya bertarungnya Memang Aliran Jepang Jadi Terasa berimbang Dengan dia Nah Wano adalah negerinya Para Samurai Guys Jadi Bisa saja Joro akan bertemu Dan lawan Yang bahkan Lebih tangguh Dari Zombie Ryuma Apa mungkin Bisa jadi Dia yang akan Mengalahkan Kaido Atau Siapa ya Pemimpinnya itu Ya Atau Orochi Ini jelas Sangat dinantikan oleh Para fans One page Termasuk saya Guys Yang kedua Kemungkinan bergeraknya Armada besar Topi Jerami Ada satu hal Yang menarik Yang menjelang Klimaks Alur Wall Cek Island Sampul Babmanga Mulai menampilkan Petualangan Para kapten Dari Armada besar Topi Jerami Dimulai dari Cavendish Lanjut ke Bartolomeo Biasanya Cerita Sampul Seperti ini Merupakan Hitung Mundur Dari Kemunculan Para Karakternya Mungkin Mereka Tidak akan Langsung Muncul Saat Luffy Menampak Di Wano Tapi Bisa saja Luffy akan Terpaksa Memanggil Mereka Semua Penyebabnya Sama Seperti Big Mom Kaido Punya Pasukan Bahkan Pasukannya Bisa jadi Lebih kuat Dari Big Mom Karena Mereka Semua Dilengkapi Dengan Buah Smile Selain Selain itu Motivasi Luffy Ke Wano Berbeda Di Wall Sege Selain Dia Hanya Ingin Menyelamatkan Sanji Karena Dia Bergerak Dengan Tim Kecil Keputusan Itu Juga Sempat Beberapa Kali Membahagiakan Dirinya Ya Biasa Luffy Kan Senang Yang Berbau Bahaya Seperti Itu Di Wano Mengingat Sifat Kaido Luffy Bisa Jadi Tidak Punya Pilihan Lain Selain Memanggil Armada Besar Tobi Jeraminya Kaido Toh Memang Menginginkan Perang Besar Dia Bisa Jadi Akan Memperbolehkannya Mungkin Karena Itu Editor Aichiro Oda Bilang Alur Wano One Page Akan Lebih Seru Dari Marineford Di Marineford Ada Pemberangan Besar Namun Anggota Tobi Jerami Yang Terlibat Ya Hanya Luffy Seorang Iya Ya Guys Kalau Boleh Dibilang Armadanya Malah Tidak Ikut Ya Kayak Tim Tim Ya Ya Bisa Jadilah Ini Lebih Seru Full Karena Teman Temannya Full Di Wano Ada Perang Besar Yang Berpotensi Akan Melibatkan Semua Anggota Tobi Jerami Dan Sekutu Sekutu Mereka Bukan Hanya Itu Sih Guys Mungkin Nanti Dari Marine Dari Anggota Laut Juga Akan Terlibat Premis Terlibat Sudah Membuat Penasaran Dan Tidak Sabar Yang Ketiga Kemungkinan Besar Akan Jatuh Korban Sejauh Ini Sudah Diketahui Kalau Kaido Itu Abadi Dia Bisa Kalah Namun Ia Tak Bisa Ditangkap Karena Ujung Dia Selalu Lolos Tak Bisa Dieksekusi Tak Bisa Dipunuh Dan Selalu Kembali Lagi Untuk Membuat Masalah Kelompok Topi Jerami Bisa Jadi Tak Memiliki Cara Lain Untuk Membunuh Dia Agar Ancaman Kaido Benar-benar Bisa Diatasi Apa Mungkin Dia Sudah Memiliki Hak Tingkat Tinggi Atau Kalau Enggak Dia Memang Sedang Menguji Coba Hak Masalah Membunuh Membunuh Kaido Juga Mungkin Akan Mengorbankan Nyawa Orang Lain Yang Sangat Terpopuler Travagard Delau Apa Mungkin Nanti Travagard Delau Akan Melakukan Operasi Kepada Luffy Bisa Jadi Guys Untuk Bisa Mengalahkan Kehidup Jadi OP-OP Naomi Milik Lau Memiliki Kekuatan Spesial Untuk Memberikan Kehidupan Abadi Kepada Seseorang Dan Seperti Yang Saya Sampaikan Bisa Jadi Nanti Lau Akan Membuat Operasi Abadi Untuk Luffy Tapi Dengan Resiko Lau Juga Akan Mati Teori Teori Beredar Saat Ini Menyebutkan Kalau Lau Justru Akan Menyerahkan Kekuatan Bas-Basal Untuk Menghilangkan Keabadian Kaido Pengorban Ini Akan Membunuh Kaido Atau Minimal Membuat Sang Yonko Bisa Dikalahkan Tapi Berpotensi Merangkut Kenapa Kemungkinan Ini Harus Diperhitungkan Karena Pertempuran Marineford Juga Menjadi Berkesan Karena Kemajian Dua Tokoh Penting Disana Yaitu Ice Dan Whiteboard Padahal Biasanya Ejiro Oda Segan Membunuh Karakter Viter Selain Dikilas Balik Bisa Saja Di Wano Dia Akan Kembali Mencabut Nyawa Karakter Populer Seperti Lau Dan Kaido Untuk Membuat Alur Ini Semakin Berkesan Yang Keempat Akan Ada Pihak Menarik Yang Terlibat Sejauh Ini Luffy Sering Berjumpa Dengan Anggota World Generation Saat Bertualang Di New World Di Bang Hazard Hingga Dress Rosa Dia Berurusan Dengan Lau Di World Czech Island Ia Bersekutu Dengan BG Sejauh Ini Sudah Diketahui Ada Setidaknya Lima Anggota World Generation Di Wilayah Kekosan Kaido Mereka Adalah Gate Killer Oppo Hawkins Dan Drake Tapi Oppo Hawkins Dan Drake Mereka Sudah Bersekutu Dengan Kaido Guys Dan Killer Menurut Mangannya Sudah Terkena Buah Smile Dari Lima Nama Itu Oppo Dan Drake Tampaknya Sudah Namun Seperti BG Masih Ada Kemungkinan Mereka Sebenarnya Hanya Mencari Celah Untuk Berheanet Kepada Yon Kho Yang Mempekerjakan Mereka Gate Yang Sudah Dihajar Hingga Babak Belur Juga Rasanya Tidak Menyukai Kaido Hawkins Dan Killer Tidak Dikit Killer Sudah Dikit Tahui Nasibnya Si Guys Hawkins Sudah Kalau Apo Dan Drake Loyal Kepada Kaido Wano Bisa Menjadi Perang Worst Generation Kalau Tidak Para Worst Generation Atau Generasi Terburuk Akan Berbalik Membantu Kelompok Topi Jerami Menyerang Kaido Yang Mana Yang Akan Terasa Lebih Epic Selain Itu Pihak Pihak Lain Yang Bisa Terlibat Di Wano Adalah Marco Dan Sisa Kelompok Whitebird Sedang Dicari Oleh Neko Mamusi Dan Gekko Moria Punya Kebencian Terhadap Kaido Dan Sekarang Sedang Lowong Ya Kalau Dilihat Di Youtube Pada Episode Berapa Memang Marco Akan Berangkat Ke Wano Sih Ingat Kata Perang Melawan Kaido Ini Memang Ada Gelakat Yang Luar Biasa Dan Sangat Epek Jadi Simak Terus Setiap Episode Dari One Page Karena Di Wano Ini Akan Sangat Menarik Dilihat Dari Mangannya Saja Sudah Sangat Menarik Apalagi Saat Sudah Dalam Bentuk Video Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Dari Saya Dan Terima Kasih Sudah Melihat Video Dari Youtuber Yang Kese Ini See You Later Dari Dari Dari